Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pemeriksaan termostat atau pada tabel berikut ditampilkan pada poin 5 dan 6 yang berwarna kuning Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara penggunaan radiator cup tester Radiator cup tester sendiri memiliki 2 fungsi yaitu untuk pemeriksaan kebocoran pada sistem radiator dan untuk memeriksa fungsi tutup radiator Jadi jika kita lihat pada tabel berikut Pemeriksaan tutup radiator dilakukan ketika terjadi gejala air di tangki cadangan menjadi penuh namun yang di radiator berkurang Kemudian Pemeriksaan kebocoran radiator dilakukan ketika terjadi gejala air radiator selalu berkurang Selanjutnya Untuk cara pemeriksaan kebocoran sistem radiator dan cara pemeriksaan tutup radiator menggunakan radiator cup tester Mari kita simak video berikut ini Oke dan ini adalah cara menggunakan radiator cup tester Yang pertama kita cek tutupnya dulu Nah disini pada tutup radiator tertulis ada tulisan 1.1 Disini menandakan bahwa tutup radiator ini akan bekerja pada tekanan 1.1 bar Jadi ketika tekanan melebihi 1.1 bar Maka tutup radiator ini akan bocor secara otomatis Nah kemudian Nah kemudian untuk cara pemeriksaannya adalah sebagai berikut Untuk cara pemeriksaannya Tutup radiator ini Nanti kita pasangkan pada radiator cup tester Nah pada radiator cup tester Nanti akan Ada Manometernya disini Nah disini ya Nah disini Kita lihat Satuannya adalah KPA Jadi Jika disini adalah satuannya bar Maka kita kalikan 10 Kita pasangkan seperti ini Kemudian Kita pompa Nah kemudian kita lihat Jika tutup radiator ini normal Maka jarum tidak akan turun sebelum dia melebihi 110 KPA atau 1.1 bar Jadi jika dia nanti jarumnya di bawah 110 KPA Maka jarumnya tidak akan turun Atau dia tidak akan bocor Akan tetapi Jika nanti Tekanan kita berikan lebih dari 110 KPA Harusnya tutup radiator akan membocorkan Nah kita lihat Nah jarum tetap berada di Kurang lebih 110 ya 110 KPA Ketika kita Ketika kita pompa lagi Seperti ini Kita lihat Jarum akan tetap berada disini Sekalipun nanti Sekalipun nanti kita Pompal lagi Kita perhatikan Jarum tetap berada disitu Ini menandakan bahwa Tutup radiator yang kita pasang Dalam keadaan normal Kemudian Pemeriksaan selanjutnya adalah Pemeriksaan kebocoran Sambungan radiator Atau Pemeriksaan kebocoran sistem radiator Nah pada pemeriksaan ini Kita Membutuhkan Sambungan Atau Selangnya ini Nah pada Bagian ujungnya ini Yang tadinya Kita sambungkan Dengan tutup Seperti ini Kita copot Kita ganti Dengan selang Seperti ini Nah jadi Kurang lebih Instalasinya Seperti ini Nah pada Ujung selang satunya Nanti kita akan Pasangkan pada Radiator Sebelum kita Memperiksa kebocoran Pada sistem radiator Kita lihat dulu Ada bagian tutupnya Nah disini Bagian tutup Yang tadi tertulis 1.1 Atau 110 kpa Atau 1,1 bar Nah disini nanti Ketika kita Memberikan tekanan Pada sistem radiator ini Tidak boleh Melebihi 1,1 bar Atau 110 kpa Ya Diingat-ingat Jangan sampai Lebih Nah nanti Sebab Kalau lebih Nanti malah Justru akan Merusak Sambungan-sambungan Atau klem Pada sistem radiator ini Nah kemudian Setelah itu Kita pasangkan Selang Yang Ujung satunya Nah setelah kita Setelah terpasang Seperti ini Kita lihat Kita berikan tekanan Ingat Tidak boleh Lebih dari 110 bar Nah disini Coba kita Berikan 50 Lebih sedikit Jika Sambungan pada Radiator ini Normal Maka Jarum Tidak akan Turun Atau menandakan Tekanan Pada sistem radiator ini Stabil Atau tidak ada Kebocoran Namun Jika pada Sambungan Atau sistem radiator ini Ada Kebocoran Maka jarum ini Akan perlahan-lahan turun Pelan-pelan Atau mungkin Malah justru Cepat Coba kita Berikan lagi Tekanan yang Lebih Besar Ini kita Lihat Jarumnya Tidak Turun Berarti Sambungan-sambungan Pada sistem radiator Di mesin ini Masih baik Atau klem-klemnya Masih baik Kemudian Ada juga yang Bentuknya semacam ini Untuk Cara Pemasangannya Agak sedikit berbeda Namun untuk fungsinya sama Nah disini Juga terdapat Manometer Yang satuannya KPA dan bar Sama Terus Untuk perakitannya Kalau yang Satunya Selangnya terpisah Ini selangnya Sudah jadi satu Terus Untuk cara pemasangannya Adalah sebagai berikut Untuk Pengecekan Tutup radiator Kita menggunakan Tabung Atau tubnya Radiator ini Kita pasangkan Di tabung Seperti ini Kemudian Untuk bagian sini Disambung Dengan Tutup Yang bagian ini Untuk ukurannya Bisa menyesuaikan Seperti ini Kemudian Untuk bagian Ujungnya Disambungkan Pada Ujung Selang Seperti ini Kemudian Selanjutnya Kita tinggal Menggunakan Atau Memfungsikannya Sama Kayak Radiator Cup Tester Tipe Yang satunya Nah Seperti ini Terus Kemudian Untuk cara melepasnya Kita tinggal Tarik Tinggal tarik Seperti ini Nah Seperti ini Terus kemudian Fungsi disini Adalah Untuk tombol Nah Tombol untuk Ditekan Seperti ini Nah ketika Setelah dipompa Setelah di Bagian ini dipompa Nanti akan Muncul tekanan tinggi Nah Sebelum dilepas Ini Sebelum dilepas Seperti ini Yang pertama Kita lakukan adalah Memencek tombol ini Dulu Supaya tekanannya hilang Kemudian Kita lepas Seperti ini Nah Kemudian Untuk Mengecekan Kebocoran Kita tinggal Lepaskan bagian Tabungnya Saja Nah Seperti ini Kemudian Bagian tutup ini Kita Pasangkan pada Radiator Kita pasangkan pada Radiator Kemudian Kita berikan Tekanan Untuk Caranya Sama Cuma Bentuknya Saja yang Sedikit Berbeda Oke Sekian dulu Video dari saya Jika ada Yang kurang jelas Bisa kita Diskusikan Di kolom komentar Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasihen Terima kasih telah menonton!